Intro Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai salah satu fitur baru dari Cloud Kalau sebelumnya kita mengenal Cloud bisa kita gunakan untuk Dynamic DNS dan juga untuk bisa update time sekarang ada fungsi baru lagi yaitu untuk backup konfigurasi Bagaimana caranya? Simak pada video berikut dan jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang lebih baru Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan tutorial kali ini akan mendiskusikan mengenai salah satu fitur baru dari Cloud yaitu backup sebelum kita membahas secara detail fungsi backup kita akan lihat dulu cloud yang sudah ada jadi saat ini Mikrotik punya fitur cloud dimana cloud ini ada dua hal yang bisa kita lakukan yang pertama kita bisa melakukan Dynamic DNS Dynamic DNS adalah apabila router kita memiliki IP public yang berubah-ubah tapi kita ingin supaya kalau kita mengakses router kita itu selalu bisa menggunakan domain tertentu yang tetap jadi contohnya kita sudah save di Winbox kita dengan domain tertentu kalau kita mau mengakses router kita kita nggak perlu lagi mikir wah sekarang IP nya berapa dapatnya itu menggunakan Dynamic DNS caranya bagaimana kita bisa lihat di Winbox berikut ini jadi kita lihat di IP kemudian Cloud ini adalah konfigurasi defaultnya sebelum kita pakai sebenarnya sangat sederhana adalah kita tinggal mengaktifkan ddns enable ini dan kita tinggal apply aja otomatis kita akan mendapatkan nama domain yang tetap disini biasanya adalah serial number .sn mynetname.net jadi kalau ini kita tes kemudian kita cek di terminal disini akan dapat IP public yang kebetulan saya gunakan sekarang tetapi kalau kita dengan sengaja sebenarnya kita ingin mentranslatekan domain tadi ke IP yang sebetulnya IP lokalnya router ini seperti apa kita tinggal aktifkan use local address jadi kita tinggal apply mungkin kita force update dulu supaya datanya berubah kemudian kalau kita cek sekarang maka kalau kita tes Dynamic DNS tadi maka Dynamic DNS nya akan mengarah ke IP lokal router ini jadi bukan lagi IP public nya nah ini berfungsi kalau memang kita ingin mengakses router ini hanya dari jaringan lokal kita bukan dari internet secara keseluruhan saya melihat di beberapa forum beberapa video banyak yang komplain wah ini router apa fungsinya nggak jalan gitu ya jadi sudah diaktifkan ddns nya sudah mendapatkan sub domain tertentu use local address nya di nonaktifkan tapi kemudian kalau dites kok router saya tetap nggak bisa diakses dari internet nah yang harus dicek adalah pertama apakah ada firewall nya atau nggak kedua apakah IP public tadi jadi router akan mendeteksi IP public yang digunakan oleh router ini kita harus cek apakah IP public nya itu benar-benar nempel di router ini atau di router atasnya lagi jadi seringkali yang terjadi adalah router kita sebenarnya tidak mendapatkan IP public tapi hanya IP private kalau IP public adanya di router lebih atasnya lagi kalau yang terjadi seperti ini maka pada router di atasnya yang memiliki IP public kita harus melakukan konfigurasi destination NAT baru kita bisa mengakses router ini jadi bukan servis ddns nya yang salah tetapi kita aja yang tidak paham bahwa ternyata IP public nya itu tidak nempel pada router kita sendiri jadi adanya di router yang atas kemudian juga bisa melakukan update time secara otomatis seperti fungsi NTP jadi time yang ada di router bisa benar jadi sesuai dengan time yang sesungguhnya tanpa kita perlu menggunakan NTP itu yang bisa kita gunakan dengan cloud mulai versi 6.44 ternyata ada fitur baru lagi bahwa kita bisa menyimpan konfigurasi router kita backup router kita ke cloud jadi selama ini kadang-kadang kita harus nyimpan ke USB flash kita nyimpan di router dan lain-lain kita bisa menyimpan backup ini di cloudnya Mikrotik sehingga kita kalau kita butuh untuk melakukan konfigurasi ulang atau kita butuh untuk meng-copy setting ke router yang lain maka kita tinggal mendownload backup ini caranya bagaimana caranya yang harus disadari adalah bahwa untuk saat ini belum ada menu winbox nya untuk saat ini belum ada jadi kita harus lakukan manual dengan comment line tapi gak usah khawatir karena comment nya gak terlalu susah dan nanti mungkin kita akan tampilkan dengan lebih jelas lagi tapi yang jelas itu adanya di menu sistem backup cloud jadi ada sistem backup cloud kita enter pertama-tama ada beberapa menu standar disini yaitu print misalnya print kita bisa melihat apakah kita sudah memiliki backup atau belum kebetulan disini saya sudah punya backup kalau mau menghapus menggunakan remove kemudian 0 jadi seperti kalau kita mau menghapus IP address dan lain-lain tinggal remove terus nomor nya berapa ini sudah saya hapus kalau saya print lagi sudah gak ada nah sekarang cara membuat backup nya seperti apa caranya adalah dengan perintah upload kemudian action nya itu adalah bisa create and upload atau bisa juga hanya dengan upload saja jadi kalau kita sudah punya file nya kita bisa upload kalau kita belum punya file nya kita bisa lakukan create dan upload dan kemudian kita harus beri password disini sebagai contoh password nya kita pakai yang sederhana saja tapi nanti kalau teman-teman membuat backup sesungguhnya jangan gunakan password ini kita enter proses kemudian di upload jadi sekarang kalau kita lihat di cloud sekarang sudah ada satu file backup ini adalah file backup router yang bisa kita gunakan seperti kalau kita membuat backup seperti biasanya service cloud yang dimiliki mikrotik saat ini hanya mengizinkan satu router untuk menyimpan satu buah file jadi tidak bisa satu router memiliki beberapa buah file kemudian ukuran backup terbesar yang diizinkan hanya 50 MB untuk saat ini ke depan mungkin ada perubahan aturan tapi pada saat video ini dibuat maksimal hanya satu file dan ukuran file nya maksimal hanya 50 MB sehingga kalau kita ingin membuat atau mengupload file backup yang lebih baru maka kita harus melakukan penghapusan dulu atau remove dulu file backup yang lama baru kita upload cara remove nya seperti tadi sudah saya contohkan tinggal remove file kemudian spasi 0 kita enter maka ini sudah terhapus jadi kalau saya print sudah tidak ada lagi ini cara upload nya sudah cara remove nya sudah sekarang bagaimana cara mendownload nya cara mendownload nya adalah yang pertama kita harus punya yang namanya secret download key jadi ini ada secret download key nya ini kita copy dulu copy kemudian perintah nya adalah download kemudian secret download key nya kita paste disini kita enter action nya adalah download action nya ada dua macam bisa download dan download and apply kalau download and apply artinya setelah download maka akan langsung di install pada router ini ini kita akan download saja dulu download selesai maka kalau kita lihat sekarang di file list sudah ada satu file baru ini adalah file backup yang kita download dari cloud tadi ini caranya download kalau kita mau restore kita tinggal restore dan tentu saja kita harus tahu password nya karena kalau kita salah memasukkan password dan kita paksa restore maka akan ada tampilan bahwa error bad password jadi password nya harus kita tahu jadi secara security ada dua hal yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah secret download key kemudian yang kedua adalah password nya secret download key akan selalu berubah setiap kali kita membuat file yang baru jadi kita tidak bisa menyimpan secret download key nya ini untuk setiap kali kita membuat backup file tapi secret download key ini akan selalu berubah pada saat kita membuat file backup yang baru tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita create dan upload kemudian bagaimana remove dan juga bagaimana caranya download mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana kalau kita ingin melakukan langkah-langkah ini secara otomatis secara berkala caranya sebetulnya gampang kita tinggal membuat script ya jadi ada di sistem kemudian di script kita create script baru boleh dinamai dengan apa saja kemudian pada bagian script nya disini ada beberapa perintah yang saya masukkan ini perintah sederhana sekali sebetulnya perintah command line biasa yang pertama adalah print sistem backup cloud print kemudian kita beri delay kemudian sistem backup cloud remove file 0 ini untuk menghapus file yang sudah ada di server kemudian kita beri delay lagi dan yang terakhir adalah create dan upload jadi otomatis create dan upload file backup yang baru untuk delay nya sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi router dan juga kondisi network teman-teman karena bisa jadi bandwidth nya sedang penuh atau bandwidth nya mungkin tidak terlalu cepat sehingga butuh delay yang lebih lama pada saat melakukan print atau pada saat melakukan perintah untuk delete jadi jangan sampai perintah berikutnya sudah dijalankan padahal perintah sebelumnya belum selesai itu gunanya untuk delay nya kita buat seperti ini dan kalau kita contohkan bagaimana running nya kita tinggal run script disini akan makan waktu karena ada beberapa delay disini tampak ada file nya nambah sebentar klik kemudian hilang lagi itu artinya sudah membuat file yang baru dan mengupload kalau kita lihat disini kalau kita lihat disini print disini kelihatan bahwa secret download key nya sudah berubah ini yang tadi sebelumnya ini adalah secret download key file yang baru jadi sudah berubah artinya apa artinya file yang di upload sudah merupakan file yang baru kalau tidak percaya misalnya kita lakukan sekali lagi nanti pasti secret download key nya akan berubah dengan yang baru kalau kita print jadi secret download key nya jadi secret download key nya sudah berubah untuk file yang baru ini artinya bahwa file yang ter upload sudah merupakan file yang baru karena ini bentuknya script kita tinggal lakukan scheduler teman-teman ingin lakukan script ini tanggal berapa hari apa jam berapa berapa kali bisa dilakukan dengan scheduler ya jadi bisa dilakukan dengan sistem kemudian scheduler kita tinggal masukkan nama perintah script nya saja nama script nya kita masukkan sebagai perintah disana jadi kita create scheduler baru nama ini tinggal nanti interval nya mau tiap berapa jam berapa hari bisa kita lakukan disini untuk scheduler nya nah yang menjadi catatan untuk backup otomatis ini adalah bahwa di cloud kita sudah harus punya file backup jadi jangan sampai di cloud nya belum ada file backup tapi kita lakukan perintah ini kenapa karena ini perintah yang sangat sederhana saya tidak membuat error checking apakah file nya sudah ada atau belum sehingga dia akan hapus dulu pada saat dia berusaha menghapus dan file nya tidak ada akan error sehingga tidak menjalankan baris berikutnya jadi teman-teman harus yakin bahwa router ini sudah mengenerate backup sebelumnya jadi sudah ada backup dulu di cloud kemudian baru lakukan perintah secara otomatis ini jadi jangan lakukan perintah ini secara langsung tanpa membuat file backup terlebih dahulu di cloud jadi bukan di router ini teman-teman harus buat dan create dan upload ke cloud baru jalankan perintah otomatis ini yang menjadi masalah adalah pada saat kita mau mendownload kita harus lihat dulu secret key nya jadi secret download key nya harus kita lihat dulu apa baru kita bisa lakukan download karena kalau kita tidak punya secret download key kita tidak bisa mendownload file ini ini sama halnya misalnya kalau kita punya router lain yang mungkin sejenis ya kita punya router lain yang sejenis dan kita ingin mendownload file backup tersebut untuk router yang lain maka kita juga membutuhkan yang namanya secret download key tadi jadi kita tidak bisa mendownload file tersebut kalau kita tidak tahu secret download key nya kita tidak bisa mengekstrak dan menggunakan file tersebut kalau tidak tahu password nya jadi harus tahu password nya harus tahu secret download key nya baru kita bisa menggunakan file backup tersebut mungkin kalau teman-teman lebih kreatif lagi bisa dikembangkan bahwa nanti setiap kali upload kemudian di print lagi kemudian secret download key nya kemudian diambil kemudian lakukan telegram bisa dilakukan dengan scripting tapi untuk video kali ini kita buat yang sederhana dulu supaya teman-teman bisa menjalankan secara otomatis tapi ini bisa dikembangkan supaya secara otomatis teman-teman juga bisa mendapatkan secret download key nya demikian salah satu fitur terbaru dari cloud mikrotik jadi kita bisa mengupload file backup secara berkala ke cloud mikrotik sehingga kalau router ini rusak atau kalau kita ingin meng-copy konfigurasi ini ke router yang lain atau kita ingin melakukan backup ke konfigurasi terakhir kita bisa download file backup nya dan kita bisa restore seperti cara restore menggunakan file backup yang biasanya demikianlah salah satu fitur cloud yang terbaru untuk teman-teman yang sudah menggunakan fitur ini mungkin ada pengalaman mau di share silahkan tulis di komen atau mungkin ada hal yang kurang jelas bisa juga ditanyakan di komen yang jelas tolong bantu share sehingga banyak teman-teman lain yang juga bisa tahu video ini jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kita mengupload video yang terbaru sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax